Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Haruti Kayah Kalau suami menipu tak perlu sebar satu dunia, Lis Dawati Pujam celik rupanya sudah 15 tahun pelakon Lis Dawati Mendirikan rumah tangga bersama pelakon Fauzi Nawi Menurut Lis Dawati, dia berpendapat sudah belum jadi tanggung jawab suami Untuk sentiasa pertahankan serta melindungi istri masing-masing Katanya lagi setiap pasangan juga harus saling percaya antara satu sama lain Jangan sewenangnya mendengar cakap orang lain Bagi saya, memang sudah seharusnya lah Apalagi kalau kita masih sayangkan pasangan terutamanya Apa yang paling penting adalah kita antara pasangan harus saling mempercayai Satu sama lain dan tidak boleh dengar cakap orang ketiga Sebab saya tidur, sebantal, sebilik adalah kita suami istri Bukan mak ayah kita dan bukan sesiapa Walau apapun berkadaan yang terjadi Contoh kita tahu yang dia menipu Tapi adakah perlu kita nak sebarkan satu dunia? Lis Dawati tidak menafikan dalam rumah tangga Sudah pasti akan berlaku perselisihan faham antara suami istri Bagaimanapun, Lisda berkata Istri juga perlu memainkan peranan dengan sentiasa menjaga maruah pasangan Dan masalah rumah tangga Perlu diselesaikan antara suami istri sahaja Maka bincanglah di dalam bilik Dan kita kena buat yang terbaik untuk pasangan kita Kita kena ingat kalau bukan sekarang kita menjaga pasangan kita Bagaimana kita nak melayari betarah perkawinan untuk tidak lama lagi Apa saja masalah yang timbul Belajarlah untuk berbincang di dalam bilik Tertutup hanya antara suami istri Tanpa campur tangan orang luar katanya Berkata demikian bagi memberikan pendapat menurut si program bual bicara wanita hari ini TV3 pada Jumaat lalu Untuk rekod Lisda dan Fauzi berkawin pada 9 September 2007 Dan dikurniakan 4 orang cahaya mata Fauzi sebelum ini turut dikurniakan seorang 4 orang anak menurut si perkawinan terdahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!